Oke, kesuksesan berasal dari Anda, betul dari Anda. Cuma Anda bayangkan pohon. Kalau Anda ingin mendapatkan buah yang baik, apa yang Anda harus lakukan? Ya tentunya Anda harus kawat pohon tersebut. Anda harus berikan pupuk, Anda harus berikan air, dan Anda harus berikan matahari yang cukup. Dan tentunya Anda harus jaga. Sama dengan kesuksesan, sama dengan kekayaan, sama dengan apapun yang Anda ingin miliki di dunia ini. Kalau Anda ingin memiliki buah, sebagai contoh rumah, Anda harus berpikir, siapa yang bisa menghasilkan Anda rumah itu? Tentunya diri Anda sendiri. Bukannya kita bekerja untuk rumah tersebut, tetapi bagaimana caranya kita berfokus kepada seseorang yang bisa menelurkan atau membuahkan rumah tersebut. Dan rumah tersebut dihasilkan oleh Anda. Karena Anda adalah akarnya. Nah pertanyaannya, seberapa banyak Anda mengawak diri Anda? Seberapa banyak Anda berfokus dan juga melatih diri Anda untuk bisa menelurkan action dan hasil yang baik? Result yang bagus, kekayaan yang bagus, kesuksesan yang bagus. Sudahkah Anda memperbaiki mindset Anda? Sudahkah Anda memperbaiki action Anda? Sudahkah Anda memperbaiki mentalitas Anda? Network Anda? Pendidikan, knowledge, pengetahuan, dan juga tentunya kepercayaan diri Anda. Sudah belum? Kalau Anda sudah lakukan tersebut, Anda akan memiliki akar yang baik. Akar yang baik tentunya akan menimbulkan batang yang baik. Dan setelah Anda mendapatkan batang yang baik, Anda akan menelurkan buah yang baik. Tapi tentunya, setelah Anda mendapatkan buah yang baik, apakah Anda jaga buah tersebut? Apakah Anda jaga kekayaan Anda? Apakah Anda jaga hasil dari kerja keras Anda? Banyak orang di luar sana tidak bermasalah untuk mencari uang, karena mereka tahu mereka bisa. Mereka bekerja keras, mereka berpikir keras, mereka juga mencari ide terus-menerus untuk menjadi lebih baik. Tetapi tidak kaya-kaya, tetapi tidak sukses-sukses. Kenapa? Karena mereka menjadi seseorang yang konsumtif. Kita sudah kerja keras di akar kita. Nyirumin, pupukin, pohonnya gede, daunnya aman, tetapi buahnya Anda biarkan untuk dipatok oleh burung-burung. Atau Anda biarkan jatuh, dan Anda tidak tabung uang Anda. Anda tidak investasikan kembali buah dari hasil kerja keras Anda, tetapi Anda foyakan. Anda beli sesuatu hal yang tidak berguna. Anda beli sesuatu hal yang Anda tidak butuhkan. Anda beli sesuatu hal yang hanya untuk jangka pendek, untuk memuaskan hati Anda. Apa artinya? Anda tidak jatuh buah tersebut. Tapi tentunya, Anda harus berfokus kepada bagaimana caranya Anda bisa menghasilkan buah yang baik. Setelah Anda bisa menghasilkan buah yang baik, fokus bagaimana caranya menjaga dan menginvestasikan buah tersebut untuk menjaga hidup bahan. Saya Kocu Di Chandra, salam miliar. Saya Kocu Di Chandra, selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.